Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2022 yang berlangsung 16-22 Desember 2022 di Provinsi Bengkulu secara resmi ditutup oleh Gubernur Selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu Kak Rohidin Mersyah di halaman Balai Raya Semarag Bengkulu Kamis 22 Desember 2022 Kak Rohidin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kuarnas yang selama pelaksanaan KBN Tahun 2022 di Bengkulu ini terus mendampingi kuarda gerakan Pramuka Bengkulu dari awal pelaksanaan hingga pada acara penutupan Selama pelaksanaan kegiatan KBN 2022 adik-adik peserta yang merupakan Pramuka Pendega dan Pandega menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat Hal ini guna meningkatkan kesadaran dan mempersiapkan diri untuk ikut serta membangun masyarakat Sementara itu, Ketua Sangga Kerja KBN 2022 Selvia Erianti melaporkan kemah bela negara dilaksanakan di empat desa yaitu di Desa Bukit Peninjauan I, Desa Bukit Peninjauan II, Desa Serikaton, dan Desa Serikuncoro Peserta KBN 2022 diikuti oleh 22 kuartir daerah seluruh Indonesia serta 10 kuarcap sebengkulu Bisa Bisa hanya dilahirnya Dalam hati kita tetap ingat Akan dasar dan maku Dan aku pun tetap bersyukur Pada Tuhan yang mahalmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!